Menurut gue, setiap orang punya masalah, setiap orang punya penyesalan, dan setiap orang punya kesempatan juga untuk memperbaiki atau memperburuk keadaan tersebut. Dan gue sendiri cukup self aware dengan kesehatan mental gue, dan menjadi introvert itu made me easier to reflect my own mistake, and of course, dwelling on the past isn't a healthy way of living for everyone, but well shit happens, dan menurut gue akan terulang lagi sih, tapi dari masalah itu akan berulang, tapi dari bungkus, bungkusnya aja yang baru gitu, tapi intinya sih sama, kalau menurut gue. Bahkan seinget gue si Nietzsche pernah bilang, bahwa semua ini adalah pengulangan sih, eternal recurrence. Dapat tau, lu udah dengerin podcast ini berapa juta kali di sebelumnya. Banyak juga orang yang bilang, pasti lu cukup sering denger sih, aduh gue capek, gue lelah dengan keadaan saat ini, dan pengen kabur entah dari masalah, keluarga, kerjaan, gitu. Atau bahkan pindah, mulai, mulai suatu hal di tempat yang baru, gitu. Itu kan jadi salah satu hal, jadi salah satu idaman mungkin bagi beberapa orang. Menurut gue ini hal yang biasa sih, makanya ada quarter life crisis, atau mid life crisis. Dan, kayaknya sama aja sih, lu mau pindah kemanapun juga. Masalahnya tetep ada, cuma tempat lu doang yang beda. Karena menurut gue kabur bukan solusi. Sama lah kayak orang yang bilang, aduh butuh refreshing dari kerjaan yang gak gue suka, gitu. Coba, simpelnya menurut lu, apakah refreshing akan menyelesaikan masalah tersebut? Kan enggak, gitu. Besok lu tetep akan balik ke tempat yang gak lu suka, dan... Ya, ngerti sih gue, bahwa emang butuh uang dan butuh stabilitas untuk hidup. Ini kan jadi salah satu dilema atau masalah klasik, lah ya. Dan untuk dapet solusi suatu masalah, salah satunya ya, melalui self-reflection. Kalau di pernikahan atau hubungan, banyak yang bilang introspeksi diri sendiri. Yang mungkin, menurut gue, untuk menghindari tindakan impulsif kali ya. Banyak juga yang ambil waktu libur untuk ngelakuin self-reflection. Atau past weekend untuk ngelakuin hal ini ya. Menurut gue sih, ini hal yang cukup penting sih. Untuk paling gak sesekali lah ngelakuin hal ini. Malam sebelum tidur juga bisa gitu, pas lagi tiduran. Gue sih, gak, apa ya, gak cocok dengan meditasi. Atau mungkin belum sampai ke situ gitu ya. Kalau gue meditasi, malah pikiran gue yang kemana-mana. Banyak yang bilang fokus ke nafas, dan... Ya, it's not for me aja sih. Berenang malam sendirian juga menurut gue cukup enak. Walaupun psikolog gue pernah bilang kalau jangan lama-lama karena itu bisa bikin depressed. Kayaknya setelah gue pikir-pikir sih, kesendirian itu bisa ngajarin banyak hal. Mungkin salah satu guru gue juga, kesendirian dan waktu. Banyak yang bilang waktu bisa nyembuhin rasa sakit, rasa duka. Kalau menurut gue bukan waktunya sih. Tapi ingatan kita yang semakin melemah. Atau bisa juga ada trauma ataupun kejadian yang gak enak yang lebih baru. Jadi, rasa sakit yang dulu udah gak kelihatan atau gak senonjol sebelumnya. Dan, tujuan dari self-reflection ini kan untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Untuk kedepannya agar lebih baik sih. Walaupun ini semua di atas kertas. Karena setiap orang punya caranya masing-masing lah untuk hal-hal kayak gini gitu. Bisa... Cara gue belum tentu works buat orang lain gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Dan... Ia butuh waktu, butuh trial and error juga. Untuk nyari... Cari selahnya. Mana yang jalan dan mana yang enggak. Dan... Menurut gue sih sebisa mungkin untuk tetap... Tetap... Apa ya? Tetap. Dibilang tetap tenang juga kayak kurang oke. Tapi... Iya sih tetap... Tetap aware lah dengan diri lu sendiri. Dengan... Keadaan... Badan lu. Baik itu secara fisik ataupun mental. Karena menurut gue... Ini cukup... Cukup apa ya? Cukup... Cukup... Cukup sing sih. Kayak waktu itu gue pernah ke dokter dan dibilang kalau... Kalau apa ya? Gue lupa bagian tubuh mana gitu yang... Bisa... Bisa terdampak dari... Kesehatan jiwa kita gitu. Misalkan lu stress, lu bakal lebih rentan untuk sakit perut. Dan kayaknya gue lupa deh waktu itu dokternya bilang apa gitu. Pokoknya itulah intinya. Dan... Yah... Kayaknya gitu aja sih. Thank you buat yang udah ngebuang waktunya disini. Ini Patrick signing off. Bye. Bye. Bye.